Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Matikan dulu motornya Waduh, sampai lu, Pak Mas Gogon Mas Gogon, udah tadi nungguin adik Ya, enggak lah Tunggu dulu ya, deikmahnya mau dipanggil sama kakak Iya, deikmah? Dek? Deikmah? Mungkin masih mandi, Mas Gogon? Kayaknya Eh, ini Sini, dek Iya, kak Ini yang mau dikenali sama kamu Agung, mbak Ya, kenal, mas Ini adiknya Mas Gogon Iya, dek Ini adiknya Mas Gogon Oh, iya Mas Gogon Adiknya Mas Gogon Cantik banget ya, mas Ya, iyalah adik Agung Kakaknya aja ganteng Apalagi adiknya Eh, iya Mas Gogon Saya lupa kalau Mas Gogon ganteng Ya wajar lah Kalau adiknya cantik kayak gini Oh iya Eh, tapi Hikmah mau kan ke dalam sama aku Eh, iya aku mau Mas Agung Eh, gimana dek belinya kakak Cocok nggak sama adik Iya kak, cocok Pilihannya kakak emang yang terbaik Keren lagi naik motor itu kak Ya iyalah Itu motor mahal lho Iya kak Gak sama ya Kayak mentan adik yang kemarin Udah lah Gak usah bahas itu Intinya adik Gokos sama orang ini Iya ya kak Oh iya Mas Agung Eh, kesibukannya Mas Agung Akhir-akhir ini apa? Mas Agung kerja apa? Eh, kebetulan Aku ini Gak kerja Hikmah Ya tapi Meskipun aku gak kerja Uang aku ini Ya banyak lah Oh iya iya mas Eh, kalau Hikmah sendiri? Eh, kalau aku kuliah mas Kebetulan sudah semester 7 Oh berarti hampir lulus ya? Iya Oh iya 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 Eh, tapi ini Eh, aku deketin kamu Gak ada yang marah kan? Ya gak ada lah mas Gak ada yang marah lah di Agung Kalau misalkan Ada orang yang deket sama aku ya Aku gak mungkin mau lah deket sama Mas Agung Oh iya 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 Hikmah Eh, iya syukur deh kalau kayak gitu Aku dengarnya seneng kalau kayak gini Iya, oh iya Mas Agung juga gak ada yang marah kan? Kalau deketin aku Takutnya nanti Malah ada cewek yang Melaber aku gitu Ya, enggak lah Mana mungkin aku punya cewek Terus deketin kamu Dan juga Meskipun ada yang deketin aku Aku gak mungkin mau Kan kamu ini udah sempurna bagi aku Bisa aja mas Agung Oh iya mas Gogon Eh, saya mau izin mas Mau ngajak Hikmah jalan-jalan Eh, yaudah Yaudah deh Agung Gak apa-apa silahkan Beneran gak apa-apa kak Iya dek, gak apa Hikmah udah makan Eh, belum sih kak Eh, yaudah Bentar lagi Kita ke restoran aja Kita makan Ya jangan Hikmah aja dia ajak makan Kakaknya kek gimana kek Ya kakak nanti-nanti aja Kan sekarang waktunya aku berdua sama Mas Agung Beli-beli disini aja Gak apa-apa ini Ini serius Ya gak apa-apa lah Iya, makasih ya dek Iya siap Eh, adek Ijin dulu ya Iya dek ya dek Sebentar ya mas Aku ambil tas dulu ya Oh iya Eh, diagum Aku tipip adek aku ya Siap, tenang aja Angkat dulu ya Iya diagum Kak Gogon, adek Famit ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo Pegangan aja gak apa-apa Iya mas Nanti aja di jalannya Agak enak ada kak Gogon Oh iya Wah Kalau kak gini Enak dong Dek hikmah Punya pacar Orang kaya Ini aja Aku Udah dikasih uang 100 ribu Suruh beli makan Mantap banget Yaudah lah Eh, mending Aku ke dalam Tiduran 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 Yaudah lah Mending ke dalam aja Ada apa ya Kok Devi ngajak ketemu aku hari ini Apa aku buat salah ya sama Devi Tapi Aku pikir Enggak deh Kan belakangan ini Aku baik-baik aja sama Devi Tuh Tapi aku Kok aku deg-degan ya Loh Kok Devi belum ada disini Bukannya aku janjianya di tempat ini Tapi kok belum sampai ya Apa jangan-jangan Devi ini lupa ya Yaudah deh Lebih baik Aku tungguin aja Devi disana Aduh Capek juga ya Tungguin juga hari ini Panas banget Yaudah deh Aku Istirahat Sambil nungguin Devi disini Mas Agung Nanti-nanti dulu Mas Nanti Mas Ada apa Hikmah Bentar ya Mas Aku turun Oh iya bener Mas Agung Mas Agung Itu kayaknya di depan Nonton aku deh Yang mana Hikmah Itu Mas Agung yang di depan Itu Iya yang Yang jadi pemuluk itu Mas Agung Waduh Beneran itu mantan kamu Iya Mas Agung Kan gara-gara kakak tau Kalau Pacar aku pemulung Ya Kak Gugon tuh gak setuju Jadi disuruh putusin Dan dari itu Aku dikenalin sama Mas Agung Oh gitu Waduh Parah banget mantan kamu Bisa pemulung kayak gitu Ya itu Mas Agung Kan dari awal aku gak tau Kalau misalkan dari awal aku tau Dia itu kerjanya pemulung Ya aku gak bakal mau lah Mas Oh iya 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 Hikmah Yaudah gimana kalau kita Samperin aja Mas Aku mau ngenalin Mas Agung Kan Sekarang aku punya calon yang Lebih ngapan dari dia Oh gitu Yaudah ayo Iya Biar tau ya kalau Iya Calon pacarnya Orang kaya Siapa ya Mas Danang Hikmah Oh tetep aja jadi pemulung ya Ini Hikmah Mantan kamu ya Iya Mas Agung Ini mantan aku yang pemulung itu Hmm Eh Mas Kamu kok bisa Muda kaya gini kerja pemulung Ya Habisnya Mau gimana lagi Mas Emang gak ada kerjaan lain Ya Ada sih Saya sambil lalu Cari-cari pekerjaan lain Mas Cuman masih belum ada panggilan Ya makanya itu saya Kerja jadi pemulung Pantesan Kamu katanya diputusin ya Sama si Hikmah Hikmah ini cerita Ya iyalah Mas Agung Masa aku yang kaya gini Punya pacar yang pemulung ya Gak mungkin lah Makanya itu aku putusin Apaan sih Hikmah Kamu datang-datang Tiba-tiba Bahas kaya gitu Udah lah Hik Emang kan Hubungan kita sudah selesai Hik Iya sih Kita udah selesai Tapi Aku masih ada kepentingan sama kamu Kepentingan Hik Iya Kementingan apa Hik Kamu Mau ngajak aku balikan Ih beda banget kamu Emang kamu gak inget apa Yang putusin kamu duluan itu aku Ngapain aku ngajak balikan ke kamu Apalagi kamu pemulung Ih Gak level nang Iya Hik Ya terus Kementingan apa yang kamu maksud Ya aku mau ngenalin calon aku Oh Kenalin nih Namanya Mas Agung Oh iya Agung Tongleh Udah nanggurniawan Mas Gimana Ngeliat Calon barunya Hikmah Lebih gagal kan Ya terus Punya motor keren kan Ya gak kaya kamu lah Beda jauh Masa Di jaman sekarang Kerjaannya pemulung Ya gak ada nanti Jewek yang suka sama kamu Gak ada lah bro Ya gak apa-apa lah Mas Saya kan Hidup sesuai dengan kemampuan saya Mas Dan saya tidak memaksakan diri Kalau misalkan skodratnya saya sudah jadi pemulung Yaudah saya jadi pemulung aja Nah terus Kamu gak mau cari kerjaan yang lain Kamu gak mau berusaha gitu Mas Kamu gak malu ketemu calon barunya Hikmah Ya gak Dengan keadaan Dengan keadaan calon barunya kayak gini Ya kan Orang kaya Kamu gak malu Kan kamu ini mantannya Ya yang buat saya malu itu apa Mas Gimana sih Karena aku udah bilang urusan Kamu kan mantannya Setidaknya kalau kamu ketemu mantan kamu nih Si Hikmah Terus Punya calon baru Tapi calon barunya lebih kaya daripada kamu Lebih keren Seharusnya kamu malu dong Ya saya Gak peduli sih Mas Ya Jujur-jujuran aja nih Mas Saya sudah gak ada rasa Mas Dari Kejadian saya yang diputusin Hikmah Saya bisa tahu Hikmah itu Cuma mandang orang dari Ya Fisiknya aja Hartanya saja Eh zaman sekarang Cinta aja itu gak cukup Nang Kita itu perlu materi Apalagi aku perempuan Aku butuh uang untuk skincare Untuk jalan-jalan Mas Aku mau ngandelin kamu yang pemulung ini Ya aku putusin lah Buat apa coba Ya udah Hikmah Terus Kan Apalagi yang mau dibahas Kan udah selesai Kamu sekarang katanya mau mamerin Terus untuk apa Hikmah Manas-manasin aku Ya iyalah Kan aku bangga Punya calon kaya Mas Agung ini Sudah keren Ganteng Mobilnya baik Motornya bagus Daripada kaya kamu Ya gak apa-apa Apa yang mau diandalin Malahan kamu bikin malu pasangannya Kalau kaya gini Ya udah lah Mas Ya mestipun aku kaya gini Cikmah dulu pernah mau sama aku Ya itu kan sebelum aku tahu Kalau kamu itu pemulung Tapi setelah tahu gimana sayang Ya enggak lah ih Najis aku mau sama pemulung Ya udah lah Hikmah kamu gak usah ngomong kaya gitu Lagian kan masalah kita sudah selesai Toh kamu dulu pernah mau juga sama aku Lagian ya Sekarang aku juga punya pengganti kamu Yang lebih baik daripada kamu Ih lebih baik daripada aku Kamu jangan ngaco kalo ngomong mas Mana ada orang yang mau sama kamu Aku aja yang kaya gini gak mau sama kamu Palingan kalo emang ada yang mau sama kamu Pasti lebih buruk Enggak kok Hikmah Dia lebih baik Hikmah Dia mau menerima aku apa adanya Gak seperti kamu yang memandang materi Eh nang Zaman sekarang gak memandang materi itu munafik nang Sekarang itu apa-apa butuh uang Nah bener tuh Ya mungkin ada sayang yang gak memandang materi Ya mungkin orang yang lebih miskin daripada dia Iya sayang kalo orang yang diatas dia Mana mau sama dia Aku yakin ya katanya dia punya pacar Pacarnya ya mungkin kerjaannya kaya gini juga Iya pasti sebelas dua belas gitu sayang Oh iyalah sayang mana ada kalo Wanita normal anggapannya Mau sama orang kaya gini Aduh sayang aku untung ya Kemarin putus sama dia Kalo engga Duh bisa bisa aku diajak mulung sayang Iya Hikmah Aku juga untung gak putus sama kamu Ya aku yang lebih untung lah Asal kamu tau ya Hikmah Pacar aku itu Lebih cantik daripada kamu Sosokan lebih cantik Eh kamu ngomong kaya gitu Karena kamu ini panas aslinya kan sama si Hikmah Karena Hikmah ini mendapatkan laki-laki yang jauh lebih mapan daripada kamu ya kan Makanya kamu bilang Aku punya pacar Pacarku ini lebih cantik daripada kamu Hikmah Kamu itu bohong Mana ada eh Wanita sekarang mau sama orang yang punya kerjaan kaya kamu ini Ya ada lah mas Ya itu Wanita yang mau menerima saya padanya Bukan kaya Hikmah mas Ya mas Gini ya mas Saya to the point aja ya mas Hati-hati mas sama Hikmah Nanti kalo misalkan masnya ini jatuh miskin Hikmah bisa ninggalin loh Eh Kamu hati-hati kalo ngomong kamu Kamu kok ngepitna aku kaya gitu Eh dengerin ya Aku ini gak kira jatuh miskin bro Karena aku ini orang kaya Ngerti kamu nih Eh asal kamu tau ya Mas Agung ini kaya tujuh turunan Ngerti kamu Hikmah Orang kaya seperti aku ya gak mungkin jatuh miskin lah Eh mas Kalo kaya gara-gara orang tua Gara-gara harta warisan Gak usah disombongin mas Gitu aja sombong Kalo misalkan kaya dari hasil sendiri Baru mas gak apa-apa Duh Ya gak apa-apa meskipun Aku kaya dari orang tua Ya gak apa-apa Yang penting kan orang tua aku Kan gak apa-apa Aku anaknya Ya 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 aku kamu yang repot sih Ya bukannya aku repot Cuman Kenapa kamu ngomong kaya gitu Kamu iri Karena aku naik motor kaya gini Terus kamu gak naik motor gitu Iya sayang Dia kan gak punya sepeda motor sayang Iya Nih Sepeda motor aku ini Nih keren Bunyinya aja nih Nih bentar ya Gimana Keren kan Kamu pernah ngeliat motor kaya gini gak Pasir kamu kampungan ya Loh Kayak orang desa aja Kok bisa kampungan Sembarangan kamu omong Pamer pamerin motor Di depan aku kaya gitu Ya gak apa-apa Kan yang penting motornya sendiri Bukan motornya orang lain Ya gak apa-apa Aku mamerin motor kaya gini Ini motor keren loh Emang kamu punya Ya gak punya lah Ya saya memang gak punya mas Terus untuk apa mas Mamerin hal itu sama saya Gak penting mas Dan gak ada gunanya Saya juga gak pengen tau kok Ya biar kamu tuh tau Orang miskin kaya kamu kan biasanya Gak tau ke motor yang keren Ke motor di jaman sekarang Makanya itu Mas bro Saya ini ngasih tau ke kamu Biar kamu tuh tau Motor orang kaya itu kaya apa Ya ini Iya mas Iya iya Yaudah mas Semoga ya mas Orang matre dan orang sombong ini Berjodoh Semoga kan dapatnya lancar ya mas Iya amin 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 Dan juga aku doakan kamu ya Biar kamu tuh juga berjodoh sama orang miskin Biar hidup kamu tambah melarat Amin ya Allah Iya iya mas Iya Yaudah mas Apalagi yang mau diomongin sama saya Urusan kalian disini Sudah selesai kan Maaf ya mas Bukan mau niat ngusir Tapi saya gak ada kepentingan sama kalian berdua Oh kamu nyuruh kita pergi Kenapa Panas ya Ya Cemburu ya Cemburu Lihat aku sama Calon aku yang baru Oh enggak kok Gini ya Baik Bukannya aku Mau ngusir kalian atau gimana Cuman Kedengerannya Gak penting banget deh Kalau kalian tuh Banyak Omong kosong disini Yaudah itu kan urusan aku Lagian jalan ini bukan punya kamu Kok kamu ngatur-ngatur Kita suruh pergi sih Sayang Ini mantan kamu ngomong kayak gitu Karena dia itu telinganya panas Ya iya rasanya jadi panas ya Soalnya kan dia mulai tadi denger Dari omongan aku Karena aku ini orang kaya gitu kan Iya Ya jadinya dia panas telinganya Makanya dia nyuruh kita pergi Eh mas Di luar sana itu Masih banyak mas Orang yang lebih kaya daripada kamu Tapi gak sombong kayak kamu Ngerti gak? Ya orang lain kan itu beda sama aku Yaudah jangan ngurusin aku sama Ya ngurusin orang lain Loh iya Saya tahu mas Tapi kan paling tidak Dipikirlah kalau ngomong Ngapain dipikir ngomong sama Pembunung kayak kamu Gak usah Kita ngomong Ya padanya aja Eh nang Kalau orang kaya Mau ngomong sama orang miskin Ya gak usah dipikirlah Suka-suka kita Bener tuh Ngapain kita mikir sama Orang miskin Orang kayak kamu Yaudah Aduh Cuman kita itu kasian Kamu itu kenapa Kok gak berubah setelah kamu dibutusin Mantan kamu ini Kamu terus berubah Berubah Gara-gara cewek matrek kayak gini Nah jis bener Kamu ngomong yang bener ya Ya udah Hanya laki-laki yang gak mampu Ngomong kayak gitu Nah bener itu sayang Sekarang ya Nama fasalnya itu Matrek Aku tuh cuman realistis Bukan matrek Oh Ini pacar aku udah dateng Hah Pacar kamu Oh Dada aja Kok kamu ya Yaudah Kalau kalian gak percaya Tunggu aja sampai keluar Sekarang kalian kenalan Oke Sayang Maaf ya Aku Rado telat Iya sayang Gak apa-apa Oh iya Sayang Katanya dua orang ini Gak percaya kalo sama pacar aku Ya Kalian aku nyuruh kenalan Oh gitu Iya mbak Kenalkan saya Devi pacarnya Danang Mereka ini siapa Temen sayang Gini sayang Maaf ya Sebelumnya Sebenernya Ini mantan aku Dan ini Pacar barunya Oh gitu Iya 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 Bentar ya mbak Mbaknya ini Tapi yakin Mas ini Pacarnya mbak Iya iya Yakin lah mas Kok masnya mana Naya kayak gitu Emangnya ini Apa sih Mbak apa mbak Gak dihipnotis ya Bisa pacaran sama pemulung ini Hipnotis mbak Iya iya Gini mbak Gina Kita ini kan kaget ya Mbaknya ini kan cantik terus Bawanya mobil Iya Kok bisa gitu loh Mbak pacaran sama pemulung kayak gini Loh Iya emangnya kenapa Ada salahnya kalo saya pacaran sama Seorang pemulung Lagian Saya cari pacar kan yang penting hatinya Ya tapi gak pantas aja mbak Iya Gak etis banget gitu loh Kenapa mbak gak pantas Iya gak pantas Atau jadinya kan mbaknya cemburu ya Aduh enggak mbak Ngapain cemburu sama pemulung ini Ya udah Lagian pacar aku sekarang lebih Lapan daripada dia Loh ya udah Hik Kalo misalkan kamu Ngira aku lebih baik daripada pacar kamu Kamu ngapain ngomong kayak gitu Yaudah lah Pacar aku ini mau sama aku Kenapa kamu yang repot sih Ya aku kasihan aja sih Iya bener Cuman kita ini mau nyadarkan mbak ini Biar mbak ini sadar Kalo mbak punya pacar kayak gini Nanti bikin malu Loh Kok bisa-bisanya mas bilang malu Emangnya pacar saya ini ngapain Kok masih sampe bilang kayak gitu Loh mbaknya kok masih nanya Pacar mbak ini pemulung mbak Iya mbak Mbak ini gimana sih Saya aja setelah tau pekerjaan dia pemulung Langsung saya putusin Kok sekarang mbaknya malah Kayak yang bangga banget sama pemulung ini Oh jadi kalian dari tadi itu yang dipermasalahkan Karena pacar saya ini pemulung Emangnya kenapa sih kalo pacar saya pemulung Ngerugiin buat kalian Ya memang gak ngerugiin kan mbak Cuman keliatannya tuh gimana Ada cewek naiknya mobil Terus punya pacar Yang kayak gini Iya mbak gak pantes mbak Mbak lihat dari hatanya sih Iya mbak lihat cowok dari hartanya kan Kalo kita mungkin beda mbak Kalo saya lihat cowok itu dari hatinya Di luar sana tuh masih banyak cowok baik Iya mbak apalagi mbaknya ini cantik Mas gak usah hati ngatur Lah kenapa kamu takut Mbak ini berpaling Takut ditinggal ya Kenapa kamu tadi banyak ngomong Kamu gak terima aku punya pacar baru Ya enggak Iya ngapain Apa kamu bilang lebih cantik Ya emang lebih cantik Iya Tapi kalo kamu bilang mbak ini lebih baik daripada aku Ya emang lebih baik Tapi nang Kamu sebagai laki-laki tuh gimana Biasanya ya nang Laki-laki tuh yang lebih baik Baru ceweknya tuh yang dibawahnya Kalo kamu kan kebalik Ya terus kenapa mungkin sudah rezeki aku Kalo hikmah dapet aku Aku yang kaya Gak apa-apa Lah ini Malah perempuannya yang kaya Dibanding cowoknya Iya terus kenapa sih mas Emangnya kenapa Iya seharusnya Kok dari tadi Mbak seharusnya laki-lakinya tuh harus sadar diri mbak Dari wanita yang setara aja sama dia gitu Mas gini ya mas Kok jadi masih mempermasalahkan sama mbaknya Aduh mbak ya Enggak aja gak mempermasalahkan sama sekali Gini loh kalo sudah mantan Ya udah mantan Menurut saya Saya juga punya mantan Mantan saya dapet siapa aja juga Sebuah urusan saya Sayang-sayang Kayaknya mbak ini kena pelet deh Pelet Bisa jadi sayang soalnya Iya Apa itu pelet Masa wanita cantik Kaya Mempunyai pacar Pemulung Pelet Apa itu pelet Mbak gak ngerti pelet Pelet itu mbak dibawa ke dukun Biar mbak bisa cinta sama mas ini Ya ampun mbak Sekarang udah tahun berapa Masih zaman begituan Udah siapa tau mbak Iya mbak Ngakalin gimana caranya mbaknya itu biar suka sama dia Gitu Astagfirullahaladzim Mas ini beragama atau enggak sih percaya banget Sekarang kayak gini ya Kalo kalian berdua Ngerasa Kalah saing sama pemulung kayak aku Udah pergi aja daripada kalian paras disini Eh Gituin aku sama pacar baru aku Eh Kamu bilang kalah saing Coba deh bandingin kamu sama aku Kamu ini kan mantannya Nah Bandingin sama pacar barunya nih Lihat Ya jauh banget lah Ya udah sekarang bandingin aja Mantan aku dengan pacar baru aku Ya kalah jauh banget lah Lah Emangnya kenapa langsung kalah jauh Yang ada yang harusnya kamu yang malu Eh kamu sadar diri nang Aduh aduh Tunggu tunggu Ini dari tadi ini bermasalah kan apa sih Ya gini sayang Berhubung dia itu mantan aku dan aku putus Dan dia sekarang dia punya Ya pacar baru lah bisa dikatakan seperti itu Terus dia tuh niatnya mau pamer Padahan Dari tadi Aku itu diem Aku itu nunggu kamu disini Mbak mbak Aku sudah ngalah eh Oke 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 Saya tanya ya mbak Untungnya mbak buat pamer sama pacar saya itu apa Lo gak akan bikin pacar saya terkagum-kagum kan Iya Permisi mas mbak Oh iya iya ada apa ya pak Mau numpang tanya Disini yang namanya Mas Danang yang mana ya Oh betul Kalau istirahat kerja pasti disini katanya Oh iya ini mas ini Danang Oh ini yang namanya Mas Danang Iya mas emangnya ada apa ya mas Jadi begini mas Saya sama temen saya ini diperintahkan oleh Pak Andoko Untuk ngasih mobil itu ke Mas Danang Mau ngasih mobil itu mas Iya mas Bentar bentar Ini gimana ceritanya sih mas Kok Mas datang-datang mau ngasih mobil itu sama saya Kan saya tadi sudah bilang mas Mobil itu dari Pak Andoko Ayah kandung Mas Danang Loh ini dari ayah kandung saya mas Iya mas Loh tapi kok bisa Ayah ngasih mobil ini sama saya Kan kemarin Mas Danang ulang tahun Jadi ini hadiah dari Pak Andoko Buat Mas Danang Hah? Hadiah orang tahun mas Kok bisa sih Ayah ini ngasih kado Mobil mewah kayak gini mas Dan juga Pak Andoko Kirim permintaan maaf mas Buat Mas Danang Karena selama ini Pak Andoko kurang perhatian ke Mas Danang Ya Allah Berarti mobil mewah ini Dikasih sama pacar saya mas Iya mbak Bener Bentar mas Kok bisa mas Mobil mewah itu dikasih orang ini Terus mas tadi bilang Pak Andoko Pak Andoko ya Itu siapa emangnya? Pak Andoko itu Bos saya mas Bos perusahaan besar Hah? Jadi? Perusahaan besar? Iya mas Perusahaan besar? Berarti Papa Sekarang bos perusahaan? Iya mas Pak Andoko sekarang bos perusahaan Beliau sekarang sudah sukses mas Mas Ini serius mas Iya mas Serius mas Ini buktinya mobilnya dikasih ke Mas Danang Ya Allah Makasih banyak Ayah Ya Allah Alhamdulillah sayang Ini beneran ya mas Ini beneran ya? Iya mas Ya Allah Mas Saya langsung pamit aja ya mas Iya iya mas Terima kasih banyak mas Sampaikan salam saya sama ayah saya Oh ya siap mas Iya Yuk Mas Sampaikan ya sama ayah Nanti kalau ada waktu Saya mau main kesana Oh siap mas Danang Hati-hati mas Ya Ajak Yuk Alhamdulillah sayang Gak nyangka ya ternyata saya dapet mobil sebagus ini Iya sayang aku juga nyangka ya Terima kasih ya Allah Ya Allah Alhamdulillah luci kita emang gak ketuker ya Ya sayang Ternyata Ayah yang selama ini aku pikir sudah gak sayang sama aku Ternyata masih peduli sama aku sayang Iya lah sayang Namanya orang tua mana yang gak disayang sama anaknya Ya Allah Ayah kok sampai ngasih mobil mewah ini sama aku Ya mungkin Itu tuh bisa rasa bersalah ayah sayang Iya yang Apa kabarin ibu ya Biar selama ini ibu gak salah paham sama ayah kamu Iya sayang Tapi Ternyata Mobil aku warnanya sama ya Kayak sepeda motor mas ini Oh iya sayang Tapi cuma warnanya aja sama sayang Kalau harganya ya jauh beda Oh gitu Masih bagusan mobil aku ya Iya iya lah sayang Mobil aku aja Bagusan mobil kamu Oh gitu Kalau naik ini kan masih kepanasan dan kehujanan Kalau itu udah enggak Oh gitu iya iya sayang Oh iya Tadi sayang ngajak ketemu aku kesini tuh Untuk apa Aku ngajak sayang mau cari makan Oh gitu Yaudah kalau mau cari makan Yuk Kita langsung berangkat aja Iya aku naik mobil aku Terus kamu naik mobil kamu Kita kobdar Gimana Kobdar Saya ngada-ada aja Yaudah deh kalau kayak gitu yuk Mending sekarang langsung berangkat ya Iya 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 Oh iya Aku Pamit dulu ya Aku soalnya mau makan Permisi ya Hik Pemulung naik mobil mewah Mau lewat Assalamualaikum Yuk Assalamualaikum permisi Sampai Assalamualaikum Passalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Masing Permisi ya Hik Aku duluan pulang Sayang Kita langsung Pergi tempat makan ya Ternyata Mas Danang anak orang kaya Aku malu banget sayang Mana tadi aku Sampai kaya gitu Iya sayang Apalagi aku Aku tadi sombongnya minta ampun Iya lah Sekarang kamu gak ada apa-apanya sama Danang Iya iya lah Dia punya mobil mewah kaya gitu Sedangkan aku masih motor Iya lah Kepanasan sama kehujanan aku Coba aja aku tetap sama Danang Mungkin aku udah naik mobil mewah Kok kamu ngomong kaya gitu Ya kan naluri sebagai seorang perempuan Ya udahlah kan ini udah terlanjur Daripada kamu kecewa kaya gini Mending kita lanjut Jalan-jalan ayo Yaudah yuk Amin Mungkin aku beki Mungkin aku MORE Ja kan B acta